ini adalah kuburan orang Kristen pertama di Samosir ya ini menurut narasi video, nah kita melihat kuburannya seperti ini nah dan menurut narasi video ini bahwa dulunya ada seorang penginjil ke Samosir ini dan mereka menginjil di sana dan yang bertobat itu adalah seorang dukun besar yang ada di Samosir ini nah habis itu dia bertobat dan kemudian ada sekitar 20 orang dibaptis ya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan meninggalkan kepercayaan lama mereka dan di sini kita melihat kuburannya itu terbengkalai ya tidak terawat seperti ini nah jadi dikunjungi oleh pendeta Renini nah Anda bisa melihat videonya di channel Bapak Pendeta Renini ya jadi dulunya itu orang Batak Toba ini tidak percaya kepada Yesus nah mereka punya kepercayaan itu semacam animisme seperti itu nah dan kita berharap dari kuburan dari orang-orang percaya ini yang pertama kali percaya ini bisa terawat ya nah saya menceritakan secara singkat bagaimana masuknya agama Kristen ke Batak Toba ya nah agama Kristen mulai masuk ke suku Batak pada awal abad ke-19 ya beberapa misionaris dari Inggris dan Amerika Serikat tiba di Tapanuli tetapi mereka ditolak oleh masyarakat Batak yang menganut kepercayaan tradisional nah seperti animisme dan segala macam ya nah pada tahun 1862 Nomensen seorang misionaris Jerman tiba di Padang nah ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak pada tahun 1864 ia masuk ke daerah Silindung mula-mula di Huta Dame ya kemudian di Peraja kini menjadi kantor pusat HKBP nah Nomensen menghadapi berbagai tantangan dalam menyebarkan injil di Tanah Batak masyarakat Batak pada awalnya menolak kedatangannya karena mereka takut karena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat nah Nomensen tetap ramah dan lemah lembut hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik kepada Nomensen ya pada tahun 1861 dua orang Batak pertama dibaptis yaitu Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar pada tahun yang sama diadakan rapat empat pendeta di Sipirok yang diikuti oleh dua pendeta Jerman yaitu pendeta Heine dan pendeta Klemmer ya serta oleh dua pendeta Belanda nah mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada misionaris ini nah RMG ya penyebaran agama Kristen ke suku Batak telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Batak Toba agama Kristen telah membawa perubahan dalam bidang pendidikan sosial dan budaya nah dalam bidang pendidikan didirikanlah sekolah-sekolah Kristen yang mengajarkan pendidikan formal dan pendidikan agama nah meningkatkan kesadaran masyarakat Batak Toba akan pentingnya pendidikan nah di bidang sosial meningkatkan kesadaran masyarakat Batak akan pentingnya persamaan derajat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Batak Toba nah dalam bidang budaya itu membawa perubahan dalam adat dan tradisi masyarakat Batak Toba meningkatkan pemahaman masyarakat Batak Toba tentang nilai-nilai Kristen Nomensen dijuluki sebagai Apostel Batak karena jasanya yang besar dalam menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak ia meninggal dunia pada tahun 1918 tetapi karyanya tetap dikenang oleh masyarakat Batak hingga hari ini oke saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih